Coconuts TV Sebenarnya konsep baju perempuan muslimah itu pasti ada maknanya gitu ya, ada arti disitu. Dimana kalau misalnya baju muslim tidak ketat dan tidak transparan misalnya gitu. Karena kalau ketat, tight gitu, pasti kita bisa lihat lekuk tubuhnya gitu. Dan lekuk tubuh wanita itu bisa diibarkan sebagai apa ya. Indonesia has the largest muslim population in the world. And in recent years, more and more muslim women have begun dressing according to the Islamic modesty code, wearing a jilbab, the Islamic outfit for women. The prevalence of muslim women wearing the jilbab is a relatively new phenomenon in Indonesia, where it's entirely optional and for much of the 19th century was mainly adopted by older women. But Indonesian women are becoming more religiously conservative while pushing the boundaries of muslim fashion. Many young women have taken to wearing a headscarf, known as a hijab, with tight clothing that shows off their figures, a trend known as jilboobs that's angered conservative muslims. However, there's also been a growing movement of modern muslim fashion designers, who are redefining and modernizing traditional Islamic clothing for women. Coconuts TV met with two of Indonesia's leading hijab fashion designers, who are spearheading a muslim fashion revolution, and showing the world that Islamic dress can look stylish and cool. Civi sendiri punya beberapa prinsip untuk mendesain dan untuk merancang putannya seperti apa gitu. Yang pertama adalah lebih apa ya, mungkin lebih ke gaya feminimnya gitu ya, yang bajunya juga nggak ketat gitu ya, terus tidak transparan dan tidak menyerupai laki-laki gitu. Dan yang terpenting adalah hijabnya menutup dada. Dan untuk warna-warnanya sendiri sebenarnya lebih mengedepankan warna-warna yang bold, yang warna-warna kuat untuk menunjukkan sebagai arti dari kemandirian dari muslimah itu sendiri gitu. Kalau trend di Indonesia sendiri sebenarnya busana muslimah itu sudah sangat berkembang gitu ya, sejak tahun 2010 gitu. Karena adanya komunitas hijabers community itu, dimana perempuan pecinta fashion muslimah itu bergabung dan kita kayak menciptakan style muslimah yang baru. Busana-busana di luar busana muslim gitu, tapi bisa kita pakai untuk muslimah gitu. Kayak sekarang misalnya, apa ya, fenomenasi gelbuk itu sendiri mungkin itu sebagai bahan koreksi juga buat kita para muslimah untuk memperbaiki gaya berbusana kita gitu. Jadi pasti cita-citanya dengan adanya Kevin ini sebenarnya untuk men-apa ya, men-chiarkan gitu ya, pakaian stylist, bisa gaya juga gitu, tapi tetap mengikuti kaida islamnya gitu. Kalau Jenahara sendiri memang brandnya aku buat dari tiga tahun yang lalu. Ya, jadi emang dari awal konsepnya itu saya pengen bikin baju muslim yang modern. Kenapa modern? Karena memang brandnya aku buat dari tiga tahun yang lalu. Ini baju muslim selalu dikategorikan bajunya tuh out of date, terus agak mungkin noknya dipakai untuk orang-orang tua, terus juga gak punya pilihan gitu. Karena biasanya baju muslim itu selalu dijualnya tuh dalam bentuk paketan. Jadi ada atasannya bawahan kerudung gitu. Nah akhirnya saya kepikiran kenapa gak dibuat lebih simple gitu. Bisa di mix and match, terus juga cuttingnya lebih simple lagi gitu. Karena dulu kan kayaknya baju muslim ribet banget, terus terlalu banyak aksen atau detail gitu. Kalau desainnya sendiri memang lebih minimalis, lebih agey, lebih young lah ya, dan mengikuti perkembangan muslim sekarang. Saya memulai bisnis Jenahara ini dari awal, memang saya pengennya baju ini bisa digunakan oleh perempuan yang berhijab dan tidak berhijab gitu. Maksudnya, ini tuh bajunya non hijab friendly gitu. Kalau orang yang pake hijab udah otomatis mereka bisa pake. Tapi kalau seandainya dia gak berhijab, ya dia tetep bisa pake baju-baju saya gitu. Intinya sih sebenernya gini, saya pengen baju saya ini bisa diterima oleh semua orang gitu. Karena tidak menutup kemungkinan gitu. Kenapa saya bilang gitu? Saya banyak nemuin temen-temen saya, dia model tapi dia pake hijab. Atau misalnya dia seorang fashion blogger tapi dia berhijab gitu. Sebenernya perempuan muslimah itu lebih kesederhanaan yang dilihat gitu. Mungkin kalau yang berbagai macam gaya hijab itu hanya dia belum tahu prinsip hijab yang sebenarnya gitu. Karena prinsip hijab sebenarnya adalah lebih pada konsep sederhana. Jadi gak perlu bergaya-gaya untuk attract people ngeliat dia gitu loh. Jadi lebih sederhana aja karena kita gak butuh penilaian manusia yang kita butuhkan hanya penilaian Allah gitu. Karena mereka ngeliat cuma di surface-nya aja gitu. Bahwa ya mungkin orang kan ngeliat orang berhijab itu kayak udah, apa ya maksudnya ngeliatnya udah kayak teroris lah atau apalah gitu. I mean we have a life too gitu loh. Kita juga punya kehidupan gitu. Dan kehidupan kita gak jauh beda dengan kalian. Bedanya kita pake hijab aja gitu. Dan kita punya boundaries gitu loh. Yang emang ya secara nyata gak mungkin dong orang udah pake jebak masih mau minum-minum sih. Atau misalnya mau dateng ke club gitu kan gitu. Bedanya cuma disitu aja. Cuma kalo misalnya kehidupan sehari-hari ya kita juga sama kayak kalian gitu loh. Bukannya terus kita different dari kalian gitu. I mean ya kita sama-sama manusia gitu loh. Gitu aja sih. Is it a deci tadi? I mean ya. Sampai ya!